Sampai dengan anak di bawah umur tadi yang akhirnya berjual belikan ke masyarakat umas yang akhirnya pada bulan Mei 2023 Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Kita Bandung, dugaan pornografi atau video viral adanya perempuan yang menggunakan jilbab dan cadar kemudian mempertontonkan daerah femininnya di Kebun Teh di Ciwi Day Adapun video tersebut viral itu di bulan Mei awal, awal Mei 2023 Kemudian kami mendapatkan informasi tersebut dan kami melakukan penyelidikan Rangkaian penyelidikan yang dilakukan adalah dari mulai pengguna terakhir dari media sosial yang mempertontonkan video tersebut, kami runtut sampai dengan kami mendapatkan akut dari si yang memperjual belikan Adapun yang memperjual belikan itu adalah masih anak di bawah umur usianya masih 17 tahun dan dari situ kami sentuh, kami lapang pemeriksa kepada yang bersangkutan ternyata yang bersangkutan membelinya itu di bulan September 2022 dan setelah mendapatkan identitas daripada orang yang dalam video tersebut maka kami lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan inisial DM inisial DM usia 27 tahun dan pada saat itu kami mendapatkan informasi bahwa wanita ini DM usia 27 tahun ini diminta oleh suaminya untuk melakukan perbuatan tersebut agar melakukan buang air kecil kemudian agar jarinya berada di kemaluannya kemudian di videokan oleh suaminya yang tujuannya awalnya adalah untuk konsumsi pribadi, untuk koleksi pribadi koleksi pribadi si suami itu pada bulan Juni 2022 setelah satu bulan, bulan Juli 2022 sang suami inisial DM ini membuat akun Twitter, membuat akun Medsos yang sifatnya untuk memperjual belikan video tadi tanpa seizin istrinya kemudian transaksi jual beli terjadi terima kasih telah menonton!